Ada sepasang, bukan sepasang ya apa? Dua ekor, singa di taman safari perigen yang nabrak mobil Dia akan berantem mempertaruhkan wilayahnya sampai yang satu mampus Jadi kalau rebutan cewek, nah laki sama laki itu ngamuk sampai bikin yang lain yang mampus Gak beda jawab sama orang Lalu mengapa singa di taman safari itu bisa berkelahi? Apakah kejadian itu sudah biasa terjadi di alam? Kalau sudah biasa terjadi di alam itu udah pasti Gak usah singa, anjing aja kadang berantem Kenapa hewan berantem dianggap sesuatu yang tidak lajim? Manusia berantem aja sering Jadi singa itu kalau berkelompok, harimau kan sendirinya soliter Singa tapi kalau berkelompok, pasti dia yang menang Karena harimau tidak bisa bekerja sama Jadi kalau kita belajar dari singa adalah Rame-rame lawan sendiri pasti menangat rame-rame Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Singa ini sedikit-sedikit terluka Kita mau masuk ke berita pertama yang lagi viral-viralnya ini Ada sepasang Bukan sepasang ya? Apa? Dua ekor Singa di taman safari perigen yang nabrak mobil Singa di taman safari berkerahi Berkerahi sampai nabrak mobil rebutan betina Sebabnya ternyata karena rebutan betina Ini wajar banget karena kalau di alamnya Singa ini tuh alfameo Kalau yang jantan Dia akan berantem mempertaruhkan wilayahnya sampai yang satu mampus Jadi kalau rebutan cewek Nah laki sama laki tuh Ngamuk sampai bikin yang lain yang mampus Gak beda jawab sama orang Cuman Kalau orang Kalau bikin orang lain mampus Kenapa pidana? Jadi paling bisa adalah disantet Paling begitu Jangan juga ya Ada video viral di media sosial Yang menampilkan Dua singa Taman safari perigen Jawa Timur Lagi berkelahi Dan berkejaran Hingga akhirnya salah satunya Menabrak pengunjung mobil Hasilnya adalah mobil pengunjung yang ditabrak Mengarami kerusakan pada lampu kiri belakang Lalu mengapa singa di taman safari itu bisa berkelahi Apakah kejadian itu sudah biasa terjadi di alam? Wah Kalau sudah biasa terjadi di alam itu gak udah pasti Gak usah singa Anjing aja kadang berantem Kucing sering banget berantem Ini kucing tapi gede Kenapa hewan berantem dianggap sesuatu yang tidak lajim? Manusia berantem aja sering Kenapa binatang berantem gak boleh? Ya itu memang normal-normal aja Yang gak normal Ini tuh nuduk mobilnya Dia mungkin kalau di alam Nubruknya pohon ya Atau nudruknya batu Jadi lebih keras daripada kaca mobil Oke Gue sebelumnya pernah ketemu singa ini kayaknya ya Gak tau Pokoknya salah satu dari singa ini Ini videonya gue lagi di taman safari peringan Ngasih makan dia nih Pantera Leo ya Pantera Leo Kalau tadi kan Pantera Tigris Nah dia lebih santai sih sebenernya Nah ini dia Ini dia sendiri cowok disini Sendiri? Biasanya memang satu cowok ada 10-11 betina Alfamel ya? Iya Semoga bukan dia yang ketubruk Tapi kalau dia ya Kasianlah lu Yang aneh yang ditabrak adalah mobil pengunjung Jadi yang ditabrak bukan mobilnya Dari pihak tamat safari Tapi dari pengunjung Ini dia penyebabnya nih ya Menjelaskan bahwa perkelahian kedua singa jantan Bernama Debo Dan Franz Itu adalah hal yang alami Debo tuh kalau lu liat ya Wah gila ilernya bos Ilermu loh Ilermu loh itu netes loh barusan Waduh itu ilernya ya Ilernya bisa bikin awet muda Ilermu iya awet muda Mereka berkelahi untuk menunjukkan singa siapa yang terkuat atau mendominasi suatu kelompok Biasanya perkelahian antar singa jantan kerap terjadi jika ada singa betina yang masuk siklus kawin Jadi kalau lagi birahi Dia akan berusaha tuh Ngasih tunjuk siapa yang lebih kuat Sehingga surainya itu Semakin dekuat Semakin gede Semakin bulat gitu ya Ada pun saat itu Dalam kelompok mereka ada Delapan singa yang birahi Atau masuk masa siklus kawin Dalam satu pride singa Namanya pride Jadi si jantan kalau lagi birahi Biasanya gak mau makan Suka marah-marah Kayak orang lah Kalau birahi lu kan Suka marah-marah Gak mau makan Bedanya kalau orang Coold Franz ingin mendekati betina Franz dianggap mengajak berkelahi Untuk merebut si betinanya Alhasil terjadilah perkelahiran Kejar-kejaran Saat itu Oh rangernya bahkan Sudah berusaha ngelerai Tapi Franz Franznya mundur Jadi Franznya yang kabur Sebenernya itu lagi proses kabur Jadi abis perang deh Kabur Tapi dikejar sama yang Si dominannya Gitu guys Nah kebetulan kejadiannya Pas lagi ada antrian Kendaraan pengunjung Jadi ya ini pure kecelakaan lah ya Sehingga waktu lari Nabrak mobil Namanya lu dikejar Ada Big Boss nih Nama saya ceritanya Depannya S Saya namanya Somba Ya kan Ada satu pegawai Ya Pengen ngerebut istri Aing Istri Somba Oh dikejar lah itu Wow Kalau orang enak Bisa didor Kalau singa harus dikejar terus Otomatis si Ini Pegawai ya kan Lari Dia nabrak mobil Tar gitu Jadi mobilnya Emang belakangnya tuh Sampai bopak gitu guys Kayak gambar ini Gila luar biasa banget Tapi ya Singa ini kekuatannya Memang melebihi Banyak kucing besar lain Tapi kalau dibanding harimau Kayaknya masih kuat harimau ya Kalau untuk Bodi posture Tapi kalau untuk Melindungi pride Atau tingkat kekuasaannya dia Wah singa nomor satu Bisa sampe mati dia Kalau untuk melindungi Pridenya atau betinanya Bisa sampe mati Jadi singa itu Kalau berkelompok Harimau kan sendiri Ini ya soliter Singa tapi kalau berkelompok Pasti dia yang menang Karena harimau Tidak bisa bekerja sama Jadi kalau kita belajar dari singa adalah Rame-rame Langsung sendiri Pasti menangat rame-rame Asal yang rame-rame Bisa bekerja sama Nah singa itu bagusnya Bisa bekerja sama Seperti hierarki Kerajaan Makanya singa itu dipanggilnya Sebagai king of the jungle Kalau yang paling kuat Bukan singa Harimau sebenarnya Ini berita berikutnya guys Ini ada Musibah ya Sebenarnya kita mau ucapin Pray for Turki Semoga Warga-warga disana Ada temen gue Orang Turki juga Tapi kebetulan dia Lagi flight ke Indonesia Karena kejadian bencana alam tersebut Jadi Dia lagi ada di Indo sekarang Ngerceritain Bahwa disana memang Sedang bencana ya Hewan di Turki Dan surya berperilaku aneh-aneh Sebelum terjadi gempa besar Berkekuatan 7,8 skala lichter Yang viral banget nih ya Rekaman video tentang Burung dan anjing Berperilaku aneh Tersebar luas Setelah hal itu terjadi Terjadilah gempa Yang menewaskan Lebih dari 5.000 orang Turut berduka cita Jadi hewan-hewan ini Memberikan pertanda Sebenernya Yang akan terjadi bencana Cuman mungkin Durasi waktu terlalu cepet Dan orang belum tentu percaya Karena binatang Nggak bisa ngomong kan Tapi dari segi ilmiah Sebenernya Kelakuan hewan-hewan ini Bisa dijelaskan Dan ada dasar Ilmunya guys Dan ini Teori-teori Yang udah banyak banget Dipercaya sama Manusia-manusia Dari zaman dulu Konon katanya Hewan-hewan itu Punya Apa ya Pendeteksi tubuh Kayak seismograf Yaitu mendeteksi Itu getaran-getaran Energi Gue sih percaya Karena gue kadang Pake getaran-getaran itu Untuk Jinakin hewan ya Tapi bedanya adalah Ini mungkin getaran Dari permukaan bumi Yang nyampe ke badan mereka Kalau gue getarannya Secara emosional Secara mental Gitu ya Energinya Nah ini energi getaran Ini diserap Sama badan mereka Mungkin Burung kan kecil ya Gantung sih Kalau burung Ada yang gede juga Yang hitam Nggak maksudnya Burung gagak gitu kan gede Yang hitam Elang Hitam Gede Jadi memang Ini tuh kan Absurd ya Agak absurd Gimana itu Kayak Ya kalau ada anjing Gonggong bisa jadi gempa Bisa jadi nggak ada apa-apa Burung terbang bisa jadi gempa Bisa nggak terjadi Nggak ada apa-apa kan Kita udah punya alat yang namanya Seismograf kan Cuma seismograf ini Mungkin bisa mendeteksi tuh Sepersekian Waktu aja Sebelum kita bisa Nge-warning orang-orang Paling bisa dikasih tau Mungkin kayak 2 jam sebelum Mungkin atau 1 jam sebelum ya Cuma hewan ini Mungkin beberapa hewan Tentu-tentu Udah bisa ngerasain dari 3 hari sebelum Misalkan Sehingga dia bisa migrasi Contohnya misalkan burung nih Dia bisa terbak Biasanya ngumpul disini Terus mereka rame-rame Terbang tuh Ke daerah lain Karena tau daerah situ gempa Tapi beberapa waktu sebelum Jadi mereka nggak kena Tapi kalau burung kena gempa Maksudnya nggak apa-apa Tinggal terbang Yang sulit kan Kalau reptil Uler Udah digorong-gorong Kena beton Jadi masih banyak nih Penelitian-penelitian Yang pengen Taruh chip tersebut Untuk meneteksi gempa Di hewan-hewanan guys Nah itu kita lihat Itu anjing howling ya Itu bisa gempa Bisa ngelak kuntilanak Susah ya kan Ngasih tau ya Bingung juga orang mungkin ya Nah ini burung terbang Tidak beraturan guys Gue kalau lihat begini Next time Berarti gue langsung kabur lah Kalau gue lihat Udah ada burung terbangnya Acak adut gitu Rame-rame Sebelum dideteksi seismograph Kita udah tau duluan Makanya kalau cinta hewan Kita kadang ketau ya Mereka tuh punya kemampuan Lebih gitu ya Ada getaran-getaran khusus Yang mereka bisa Rasain sendiri Nah ini hasilnya nih Aduh sedih banget guys Oh anjingnya berdarah Kasih banget Oh patah ini tuh Wow akhirnya selamat guys Luar biasa tim rescue dari Turki ya Dan ini ada kucing guys Wow selamat ya Tapi pasti gue yakin Banyak juga yang gak selamat ya Jadi ada yang selamat Ada yang gak selamat Terutnya manusianya pun juga Ada yang selamat Ada yang gak Kita sih berdoanya Semuanya yang belum ditemukan Semoga bisa selamat ya Mau binatangnya Mau manusianya Jadi saling membantu Baru berasakan Kalau setelah terkena Seperti ini ya Musibah Jadi sebelum ada musibah Kita harus saling Menjaga satu sama lain Ya kan Jangan disiksa Hewan tuh jangan dibuat senjata Untuk melukai manusia gitu Baik secara verbal Ya kan moral Dan karena hewan Manusianya jadi pada berantem Atau manusia juga Jangan berantem sama binatang Ntar kena musibah Kan saling membantu Jadi kalau ada singa berantem Nubruk mobil Ya gak usah disalahin Sama siapa Mungkin memang Singanya lagi benci sama lu Eh enggak deh Singanya lagi benci sama temennya Ya kan Karena mau ngerebut pentinanya Ya kebetulan Ya naas Kena mobil Tapi gue yakin Kayaknya udah ada asuransinya deh Masuk tangan cepat Itu ada asuransinya Jadi kalau kejadian-kejadian Buruk menimpa ya Contohnya misalkan Ada Gak usah sama singa lah ya Mobil lu masuk Misalkan aja Ada pohon kelapa Roboter Pasti diganti Bener gak Ya namanya juga Property Nembaga 1 tersebut Gitu Ih kangen gue sama Debo ya Ngomong-ngomong ya Tapi itu Doi tuh emang singa yang gede Gue ngerasa Liurnya boleh-boleh banyak banget Itu dia waktu itu Empe ngeces ke badan gue Oke kalau gitu Jangan lupa like, comment, subscribe Guys I'll be the king of jungle Let's protect our animals together Bye-bye Follow along my animal adventure Dengan subscribe, like, dan comment Jangan lupa juga follow instagram Audrey Aking of the jungle Dan juga tiktok See you on the next adventure Sub indo by broth3rmax